Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat ya Baik langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info, wawasan tentang cara mudah penyimpanan simpan ya sobat Menyimpan tinercat satu galon jenis besar gitu ya sobat ya Ini tidak untuk menyatakan juga bahwa produk A lebih baik daripada produk B atau sebaliknya tidak ya sobat ya Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment, tukang, bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat Disesuaikan dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan atau dana budget yang tersedia ya sobat ya Baik langsung sobat, ini jadi kami di pasaran kan macam-macam ya sobat ya Untuk tinercat ini, tinercat untuk pengecatan mobil, motor, maupun furniture, maupun apa namanya bangunan itu kan masih banyak sobat Variasinya banyak, jenisnya banyak, mereknya juga banyak Terus kemudian harganya juga banyak, bervariasi sobat, jadi monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya Namun biasanya kami belinya itu langsung satu galon gitu ya sobat, satu jenis besar atau apa Biasanya kan ada bentuknya kaleng besar ya sobat ya, kaleng ya kurang lebih segini ya sobat ya Lingkaran besar terus bawah itu, itu yang pakai kaleng besar itu ya Itu biasanya kami beli satu jenis, jarang sekali kami beli satu literan itu jarang sobat Nah, kenapa kami jarang beli yang satu literan? Karena kami, ya ini kebiasaan kami lah ya sobat ya Kami bisa dari satu galon jenis besar itu, kaleng yang besar itu yang satu galon Kami bisa memindahkan ke beberapa botol ini ya sobat ya Botol dari apa, namanya sudah tidak terpakai dari sirup atau apa yang beling ya sobat ya Itu disimpan cukup lama sobat Tidak mudah menguap dengan cara mudah ini sobat Nanti sobat bisa, apa, sebagai ini ya sobat ya Tambahan info lah, wawasan ya Itu bisa cukup lama sobat, tidak mudah menguap Lama juga untuk proses penyimpanannya Kemudian hari akan digunakan itu masih oke lah Itu sobat, jadi Galon itu juga Apa Yang seng itu kan ketika sudah digunakan Itu langsung dibuang gitu ya Biasanya gitu ya sobat ya Jadi kadang-kadang sayang juga sih Nah ini terakhir-terakhir kami dapat ini sobat Dapat namanya Produknya itu dapetnya jenis putih besar seperti ini sobat Nah akhirnya kami mulai berpindah ke ini Karena juga yang kaleng besar itu apalagi yang gambarnya seperti Rusai itu ya Merknya pasti sobat-sobat yang biasa Menekuni finishing chat itu pasti familiar lah dengan Tinner Apa namanya, thinner yang kaleng besar itu Yang gambarnya seperti rusak, seperti kijang itu ya Itu chatnya hijau kalengnya itu Wah itu suka mahal sobat Aduh harganya Minta maaf ya Harganya cukup lumayan mahal ya Ya itu mungkin juga sesuai dengan kualitasnya juga ya sobat Mungkin kan ada grade-nya ya Tinner kan ada yang literan Ada yang dari pabrik Ada yang kandungan formulanya di dalam itu Produk, masing-masing produk mungkin punya kelebihan Punya ini juga ya sobat ya Formulanya berbeda Itu monggol lah Pada ininya Salah satunya ya mungkin Ini sobat Ketika melarutkan chat itu Ada yang lebih cepat Ada yang agak lambat Nah itu Biasanya terpengaruhi harga juga sobat Jadi thinner yang Kualitasnya harganya lumayan gitu ya Lumayan gede, lumayan mahal Itu Biasanya ketika untuk mencampur chat itu lebih cepat Lebih cepat larut Di aduk itu lebih mix ya Lebih cepat Namun ya juga Harga yang menengah Ataupun harga yang low end Menengah low end itu juga Enggak ini juga ya sobat Maksudnya Tetap bisa digunakan sobat Disesuaikan dengan Dengan apa Namanya dengan Proyek kerjaan Dan itu tetap bisa Bisa Hasilnya juga Lumayan sobat Oke juga gitu ya Tergantung juga Skill untuk Apa Jam terbang ya Biasanya jam terbang untuk Pengecetan Ngaduknya Komposisinya Segala macam Tinner dan chat Dan itu Tinner chatnya Komposisi literanya berapa Apa Prosentasinya masing-masing berapa Komposisi itu kan Mempengaruhi juga nanti Hasil dari Pengecatan Nah Tinner ini juga Ya kami sudah pernah Nyoba semua sobat Dari yang literan Paling murah Yang menengah Sampai yang Yang paling Mahal gitu ya Yang gambar rusa itu Yang Kalengnya hijau itu Itu juga Kami sudah sering coba Dulu kami sering menggunakan Yang itu Yang Yang Gambar rusa Kalengnya hijau itu Namun Belakangan kan Harganya naik terus Karena mungkin Apa Terpengaruh dengan Dolar Inflasi atau apa Monggo ya itu Dari Kebijakan dari pabriknya Ya Harganya akhirnya Lumayan juga sobat Jadi Harganya lumayan juga Jadi ya Akhirnya kami mulai Mencari alternatif Substitusinya Apa yang Tinnernya cukup Lumayan bisa Digunakan Hasilnya juga Lumayan Baik Gitu ya Oke Namun harganya Terjangkau Lebih terjangkau Sobat Nah ini kami Terakhir-terakhir Dapat yang ini sobat Dapat yang Diganan Inilah Kami sangat Interesting Walaupun Dari pihak tokonya Juga bilang Ini Nggak Literanya Nggak Satu Satu galon Persis gitu ya Nggak Literanya Ya wislah Masih oke lah Yang kami Senang itu Ya ini dapat Jerigenya sobat Dapat Apa Jerigenya Maaf sobat Gambarnya Apa Kena pantulan Dari plastiknya Jerigenya jadi Apa Berbayang Maaf ya Nah ini Jadi dari jauh aja sobat Jerigenya Ini Plastiknya Ini sobat Cukup tebal sobat Kami interesting sekali Karena Lumayan banyak Anu gede Lumayan gede Ini bisa Setelah kita Tinernya sudah Digunakan Dipindah Itu Bisa digunakan Untuk banyak Keperluan sobat Untuk Menyimpan Oli Atau Menyimpan Cairan Yang Apa Yang lain Contoh mungkin Kalau sudah dibersihkan Bersih benu-benu bersih Bau tinernya hilang Segala macam Bisa buat Ini sobat Air minum Untuk jerigen air minum Kalau mau Pempergian jauh Gitu ya Di mobil Dapat dari Apa Dari rumah Bawa Itu ya Apa Dimasukkan ke jerigen ini Ya tapi bisa juga Ada yang Tinggal beli di Alfamat Untuk Apa Aqua Atau Kemasan Ya monggo Tidak masalah juga Sama saja Boleh Monggo-monggo saja Namun Apa Ini jerigen ini Bisa juga digunakan Untuk Itu Jadi Bisa untuk Pempergian Tinggal kita masukkan Ke jerigen ini Bisa juga Kalau sobat-sobat Sering Membeli Susu murni Yang literan Itu sobat Di tempat distributor Maupun kooperasi Penjual susu Itu kami juga Apa Kadang-kadang Beli disitu ya sobat Lain nih Jerigen ini Bermanfaat juga Sobat Untuk itu Jadi kami akhirnya Berpindah lah Harganya itu Yang ini ya sobat Harganya ini Terakhir ya sobat Itu Ini tanggal berapa Tanggal 8 Bulan Juli 2022 Sobat ya Itu Tiner SP306 Satu Jerigen besar 92 500 Sobat 92 500 Nah ini Dalemnya Ada Ini coba Tutupnya Tambahan ini ya Plastik ini Maaf sobat Bersih juga sobat Jerigenya bersih Oke lah Kategorinya ini Bersihnya juga Apa Maaf bukan bersihnya Plastiknya itu tebal sobat Jadi kami Interesting banget ya Ini bisa digunakan Untuk yang lain Akhirnya kami berlangganan terus Sobat sekarang belinya Untuk tinernya yang ini Yang pakai jerigen Putih besar ini Karena bisa digunakan Yang lain gitu ya Cuman PR-nya ada satu sobat Bau tinernya ini Bekas tinernya ini Kalau semuanya Mau digunakan itu Nggak Nggak langsung hilang sobat Kalau dibersihkan dengan Sabun gitu ya Dengan deterjen Nggak langsung hilang sobat Jadi harus Ditunggu beberapa hari Beberapa minggu Mungkin bulan malah ya Kami sudah pernah coba Dengan pasir sobat Jadi pasir Pasirnya dibersihkan gitu ya Terus kemudian dimasukkan Biasanya kan kalau Yang Tahu untuk Membersihkan jerigen Kan sulit ya sobat Bagian dalamnya itu Salah satu yang paling mudah adalah Tekniknya dengan Pasir Pasir dibersihkan dulu ya sobat Jadi dicuci Pasirnya Sudah bersih Yang lain-lain sudah Maksudnya pasirnya Sudah Air rendamannya sudah benar-benar Bening bersih gitu ya Sudah dibersihkan pakai Pakai Sabun juga Pakai Sabun cair juga boleh Pakai bersih lah Pasirnya lah Kemudian setelah pasirnya bersih Masukkan ke dalam jerigen Jerigen Ataupun botol yang Plastik yang gede Yang bagian dalamnya Agak sulit dibersihkan Itu dengan pasir itu Kemudian dikasih Sabun cair sedikit Terus dikopiok-kopiok Itu biasanya nanti Lumot atau kotor Di dalam itu Akan hilang sobat Nah pasirnya itu Jangan dibuang sobat Disimpan lagi Nanti pasirnya Dikeringkan dulu Dijemur gitu ya Nanti sudah kering Dimasukkan ke plastik Di kemudian Apa Di kemudian hari Nanti kalau untuk Membersihkan jerigen Atau apa Atau botol Di dalamnya Itu digunakan aja Dengan pasir itu Itu teknik Mudah sobat Sederhana Tapi efektif Cukup efektif ya Nah itu kami sudah Menggunakan ini sobat Ke dalam jerigen-jerigen ini Nah untuk itu Ininya apa Bau tinernya Nggak langsung hilang sobat Nggak langsung Setamerta hilang gitu ya Tapi Kita Biarkan dulu Untuk Beberapa minggu Kadang bulan gitu ya Baru Bener-bener Baunya hilang sobat Jadi Ada juga Kadang kami buka Sobat ini Kami buka gitu ya Di angin-anginkan Sobat ini Di angin-anginkan Gini ya posisi Dibuka Di angin-anginkan Tapi Nggak sehari dua hari ya Minggu atau bulan Nanti bisa hilang Nah itu kami belum Mendapatkan Mungkin Kalau sobat Rekan-rekan ada yang Mengetahui Lebih Mudah gitu Cepat sehari Langsung hilang Bau tinernya Monggo sobat Di share di komen ya Sobat ya Kita berbagi Apa Berbagi info ya Sharing wawasan ya Untuk menghilangkan Bau tinner dari jerigen Lebih cepat Monggo di komen ya Sobat ya Biar Rekan-rekan yang lain Sobat yang lain juga Bisa mengetahui teknik Yang mungkin sobat Tahu gitu ya Untuk menghilangkan Bau tinner dari Jerigen ini Nah itu Jadi Akhirnya kami Langganan sobat Jerigen ini Kemudian Dari Dari Toko offline Biasanya juga Kalau stoknya Agak lama gitu ya Sobat itu Biasanya jerigenya Akan mengembung Sobat Mengembung Karena kan tinner kan Akan menguap Tapi ketika ada Tutupnya Ada tekanan Kan Beliau akhirnya Menekan di dalam Nah ini Jerigenya agak Mengembung sedikit Sobat Nah itu biasanya Menandakan Bahwa Stoknya mungkin Agak Apa Agak lama gitu ya Ya tidak Tidak serta-merta Seperti itu sih Enggak sobat Tapi biasanya Apa Kurang lebih Apa Lebih kurangnya Seperti itu Jadi Kalau semuanya Yang jerigenya Masih datar Masih Peres gitu Aduh Maaf sobat Bergelombang Enggak Boleh dekat-dekat Jadi Kalau Jerigenya Masih Peres gitu Yang gak Mengembung Itu biasanya Stok baru Nah itu Ya tergantung juga Tokonya sobat Kalau tokonya Rame Perputaran untuk Penjualan Tinner Chatnya itu cepat Apa Apa Cash flow Cepat ya Maksudnya Fast moving Cepat Biasanya sih Tendernya Posisi masih Masih bagus Masih Masih Baru gitu ya Itu biasanya Di dalamnya Litarannya Belum banyak Menguap lah sobat Ya kurang lebihnya Hampir sama Tapi kami juga Kadang-kadang Dapat juga yang Satu jerigen Isinya Gak begitu banyak Banget gitu ya Ya pernah juga Kejadian seperti itu Kurang lebihnya Ada sobat Seperti itu Jadi tergantung juga lah Kalau semuanya Tinner kan cepat Maksudnya Tinner itu kan Cairan yang akan Mudah menguap ya sobat Jadi Jadi kadang-kadang Kalau Stok lama gitu Ya biasanya udah Agak berkurang sobat Untuk Literan di dalamnya Itu memang Secara alamiahnya Seperti itu Memang Jadi memang Untuk tinner Ini ya Apa Ada baiknya Beli tempat yang Stoknya selalu Cepat Berputarnya ya Maksudnya Keluar masuknya Tinner cepat Jadi Menguapnya Lebih sedikit lah Kurang lebihnya Seperti itu sobat Nah ini Dari jerigen Kami akan pindah Kesini sobat Cara mudahnya itu Itu kita Menggunakan Ini sobat ya Menggunakan Selang kecil ini Kita masuk Terus kemudian Untuk penyimpanannya Ini ada beberapa ya Sobat ya Satu jerigen ini Bisa dapat Ini botol yang gede Yang satu literan itu Sobat Ini ada dua Ini Kami tutup ya Sobat Untuk mereknya Takutnya Ini ya Takutnya Kena Ini ya Kena merek ya Sobat ya Jadi kami tutup Jadi ini Dua ini Yang gede Kebetulan gak Gak kepake ya sobat Botolnya Satu literan dua Terus ini yang Bekas sirup juga sobat Ini yang bentuk Seperti ini Ini dua Terus kemudian ini yang Apa Yang bekas sirup juga Dua Yang kecil Panjang ini Ini Sudah kepake Sudah kepake ya sobat Kemarin dapat Sekitar ini Jadi Ya kurang lebihnya Literanya sih kami Belum pernah Sampai di liter Gitu gak ya Tapi Biasanya kami Kalau semua Botol ini Yang Ini sudah dapat Empat ini Sama Liter dua Berarti kan Dua liter Ini Kurang lebihnya Berapa Empat ratus Sampai enam ratus Milli ya Ya Boleh dibilang Setengah liter lah ya Setengah liter Dua Satu liter Tiga liter Ini Empat liter ya Kurang lebihnya Empat liter lah Sobat Satu Drigen Kurang lebih lah ya Nah ini Kami Menggunakannya Yang Beling kaca ya sobat ya Kalau yang plastik Mungkin Mungkin Ini ya Lebih 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 baik yang Yang Gelas Apa Botol kaca Gini ya sobat ya Nah itu Setelah dari Apa Memindahkan dengan Selang kecil ini sobat Kesini gitu ya Itu juga hati-hati juga ya sobat Dengan selang Walaupun dengan selang Kita siap-siap Ketika perpindahan Dari Botol satu Ke botol yang lainnya itu Ini sobat Apa Takutnya tumpah gitu ya Itu Harus hati-hati juga sobat Sabar lah Teraten lah ya Jadi masuk Setelah itu Ini sobat Tutup Botolnya ini Kita coba buka satu nih ya sobat Yang Ini biasanya Kemain sudah kepake sobat Segini lah Penuhnya ya Kurang lebih Empat literan ya Kurang lebih ya Dapatnya satu jerigen ini Nah ini Gini sobat Mudah Simple sekali sobat Kita Tambahkan ini Apa Isolasi yang TPA itu Yang buat Ledeng Yang buat keran air Itu kami menggunakan ini Sobat Nah Ini Eh maaf sobat Ini Kami masukkan kesini sobat Nah kita Supaya gak menguap banyak Itu ya sobat Menghambat lah Menghambat agar Proses penguapannya Tiner gak Gak Apa Gak cepat gitu ya sobat Bisa Jadi ini masuk disini Nanti sobat Nah sebentar sobat ini Dimana posisinya Jadi ini TPA nya Apa Isolasi TPA nya Dimasuk ini ya sobat Di Secukupnya sobat Gak sampai banyak sekali Gak secukupnya Kemudian Setelah Cukup Kencang gitu ya sobat ya TPA nya Kita tutup dengan tutupnya ini Oke Sudah Oke Nah setelah tutupnya ini Kita menggunakan ini sobat Isolasi kertas Isolasi kertas ya sobat ya Ini isolasi kertas ya Kami sih Lebih 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 sukanya Dengan yang Isolasi plastik ini sobat Apa Kertas ini ya Isolasi kertas Monggo bisa juga Dengan isolasi yang hitam Itu yang listrik Boleh Atau Menggunakan yang lain Boleh Tapi Kami sih biasanya Menggunakan ini Karena Ini walaupun kena thinner Gitu ya sobat ya Yang isolasi plastik ini Gitu ya Apa Isolasi kertas ini ya Maaf ya Ini Isolasi ini kan Biasanya digunakan untuk Pengecatan Proses pengecatan Finishing ini Sering digunakan sobat Jadi untuk menutupi Bagiannya yang tidak Mau dicat gitu ya Tidak kena cat Itu pakai ini Biasanya Isolasi plastik Isolasi kertas ini Maaf sobat Plastik terus ya Isolasi Kertas ini sobat Ini Manfaatnya banyak Banyak ya sobat Ketika proses finishing Untuk pengecatan Jadi ini Ada baiknya Ready banyak Di rumah Di bengkel gitu ya Di toko gitu ya Untuk Workshop gitu ya Untuk pengecatan Karena Akan Menggunakannya Seringnya pakai ini Nah ini Karena ketika kena cat Ini juga agak tahan ya sobat Maksudnya catnya Tidak 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 Bleber ya sobat Tidak bleber kemana-mana Kalau Isolasi yang Bahan dasarnya Seperti Karet Seperti plastik Gitu kan Ketika kena sabuan Abuan Namanya Spray gun Dari cat Itu catnya kan Bisa Bleber Bisa Menetes ya sobat Jadi Tidak nempel Kalau Menetes Malah jadi Nanti Hasilnya kurang baik Karena terjadi Tetesan Apa Apa namanya ya Menetes Menetes ya Menetes Malah media kerjanya Nanti jadi kurang Optimal hasil catnya Tapi kalau dengan Isolasi kertas ini Hasil pengecatannya itu Akan lebih Ini ya Optimal Karena Isolasi kertas ini Akan menahan Catnya itu Tidak Sampai Netes Bleber Tapi ya juga harus Diberhatikan Jangan sampai Terlalu tebal Banyak sekali ya Mungkin bisa Bleber juga ya sobat Ini Netes juga ya Dari Tidak terserap Dengan optimal Oleh Isolasi kertas ini Oke Isolasi kertas ini Kemudian dimasukkan ke sini Sobat Di Namanya Di Ini walaupun Nanti kena thinner Gitu ya sobat Mungkin kena thinner Sedikit gitu ya Nanti kalau udah kering Daya rekatnya Juga tetap Nggak hilang Gitu ya sobat Masih optimal Seperti ini sobat Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Ini sama sobat Ini Mudah sekali Tinggal Hasilnya cukup optimal Sobat Untuk Mengurangi resiko Untuk menguap Dari thinner Terus Kemudian Namanya Simple juga ya Mudah Untuk Menyimpan Ini Tanggal Ini ya sobat Bulan Juli ya sobat Ini Kita lihat segini ya sobat Di antara Tulisan Contoh yang ini ya sobat Contoh yang gede ini ya Ini Nah kita Nah ini Ditulisan Botol ini ya sobat ya Ditulisan antara Pertengahan tulisan putih Botol ini segini ya Ini dari kemarin Nggak berkurang juga sobat Jadi nggak berkurang juga Nah kita nanti Lihat ya sobat Ini kan bulan Juli Sekarang bulan Sudah September ya sobat ya Sudah dua bulan Tapi Kami perhatikan sih Nggak berkurang banyak Sobat Nggak 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 Menguap banyak Itu ya Nggak Tapi kita juga akan Perhatikan lagi nanti Untuk Satu tahun Atau berapa bulan ke depan Ya sobat ya Kita review Coba kita lihat Tengok Apakah ini Menguap Berkurang banyak Atau enggak Kita lihat ya sobat Kalau Berdasarkan yang sudah-sudah Biasanya sih Apa Nggak 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 muap banyak sobat Jadi Sedikit sekali Mungkin Boleh dibilang ya Sedikit sekali Nanti kita lihat Untuk beberapa Waktu ke depan ya sobat ya Mungkin beberapa bulan ke depan Atau Berapa apa Satu tahun Atau berapa bulan kita ini Apa Biarkan Nggak Nggak dibuka Nggak diotak adik Nggak di Isi Apa itu Dikurangi Enggak ya Kita coba lihat Itu ya sobat Ini juga sama ini sobat Ini hampir satu liter Ini Nah itu Nah itu Ya sekitar ini sobat Tapi yang paling Mudah dilihat Yang ini sobat Karena posisinya Apa Ininya Botolnya bening ya Kemudian ini Yang ini sobat Nah yang ini segini ya sobat ya Terus kemudian yang ini Yang ini segini ya sobat ya Kurang lebih ya Yang ini juga sama Segini ya sobat ya Kita lihat nanti Kita review untuk Berapa bulan atau Kalau masih Belum terpakai Banyak itu ya sobat Tinernya kita akan lihat Untuk Berapa waktu mendatang Kita Ada Penguapan banyak Atau tidak Atau gimana Kondisinya kita lihat lagi ya sobat ya Begitu sobat Rekan-rekan semua Mudah-mudahan Bermanfaat ya sobat ya Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di